Hari ini di Bali diperingati sebagai hari raya galungan Dimana dimaknai bahwa kebenaran selalu akan menang diatas ketidakbenaran Ada beberapa orang yang kadang mengganggu dengan pertanyaannya Pak, Pak Dokter saya sudah melakukannya dengan benar Saya berbuat yang baik dan benar Kenapa nasib saya tidak sebaik orang sebelah gitu ya Padahal dia jahat, dia suka menyakiti Kenapa hidup saya tidak sebaik dia Kadang-kadang kami, kan tetanggaan ya Kadang-kadang kami bertengkar begitu Pokoknya kami di posisi kalah aja Selalu dia yang benar Saya tidak mau membahas tentang karma Tidak mau membahas tentang yang lain-lain ya Takut salah ya Yang saya membahas hari ini adalah Antara kata benar dan tidak benar Atau kebenaran dan ketidakbenaran Jadi dalam skup konten video kali ini Saya ingin menyatakan bahwa Benar itu memang akan selalu benar Pertanyaannya yang benar itu yang mana Karena dalam sudut pandang orang yang merasa dianggap tidak benar Sebenarnya dia masih benar Nah tapi apa itu kemenangan Apa itu arti kata menang Apakah unggul Apakah sukses Apakah kaya Ataukah menang di pengadilan Ataukah menang secara tampak luar Begitu apa itu disebut kemenangan ya Jadi kebenaran yang dimaksud adalah Keberadaan kita Bahwa memang benar itu adanya Itulah kebenaran Satu-satunya kebenaran adalah Keadaan itu Misalnya orang Tidak setuju dengan pagar saya lewat Ke pagar rumahnya Jadi menurut surat misalnya Ini harusnya Di sini gitu ya Menurut surat yang lain Harusnya di sebelah sini gitu Yaitu kebenaran Kebenarannya adalah Pada saat kita Menyakini Menerima bahwa Itu adanya begitu Pertentangan itu tetap ada Bukan menang Atau kalah Siapa yang menang Satu-satunya Bukan Tapi pertentangan itu Memang benar adanya Itulah kebenaran Nah mungkin ada yang protes Dengan ini ya Gak apa-apa lah Boleh protes Nah artinya Kita punya suatu Kebenaran Sejati Ya itulah sebenarnya Bahwa orang itu Tidak suka dengan saya Itu kebenaran Bahwa orang itu Akhirnya berdebat dengan saya Itu kebenaran Kebenarannya begitu Itu benar adanya Apa adanya Sedangkan ketidakbenaran Adalah pada saat kita Menolak untuk Menerima keadaan itu Ya Lalu siapa yang bisa Mengalahkan Kenyataan Kebenaran itu nyata Kenyataan siapa yang bisa Mengalahkan ya Bahwa orang benar Begitu adanya Ya emang begitu Lalu apa itu Kemenangan Kemenangan itulah Pada saat kita merasa Begitu adanya tadi Saat begitu adanya Kita mampu menerima itu Kita bersyukur Kita berbahagia Dengan keadaan itu Menyikapi Mengakui bahwa itu Memang adanya Lalu kemudian Mengambil sikap Dari sisi kebenaran itu Yaitu kebahagiaan Kita menjadi tidak senang Kita menjadi kalah Karena kita Menolak untuk Mengakui keadaan itu Dan kemudian kita lari Dari keadaan itu Kita tidak mencoba Menghadapi Ya kalau dalam kenyataan Kan menang atau kalah Tidak ada ketika Belum selesai Ya kan Perang Berperang Salah satu takut lari Ya Tidak mau melawan Misalnya Apa itu Dianggap kalah Misalnya Bahkan di pengadilan pun Misalnya seorang itu Dinyatakan salah Bahwa kebenarannya adalah Dinyatakan salah Dan dia menerima Ya itu kemenangan Ya termasuk dalam pemilu Misalnya Bahwa si A itu menang Itu kebenarannya Kan kenyataannya dia menang Kan gitu ya Nah jadi Kapan kita menjadi menang Memenangkan Kebenaran Di atas ketidakbenaran Ya pada saat kita mampu Melihat dengan sudut pandang Dengan kecebasan Yang kita miliki saat ini Seberapa mampu kita mengamati Melihat suatu keadaan Sebagai suatu keadaan Tanpa harus menentang Atau bahkan mungkin Melawan atau mengubahnya Bahwa itulah Kebenaran yang sebenar Semoga tidak membingungkan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton